selamat menikmati gue Ezra Jirepsodi disini gue akan membagikan beberapa lagu yang ada di playlist gue setiap sore, setiap senja senja buat gue adalah sebuah waktu dimana lu melepaskan penat melepaskan penat dari beban seharian setelah lu pulang kantor, sekolah, kuliah, atau apapun ini saat yang tepat untuk kita merefresh otak kita sebelum kita nanti malam mungkin beraktivitas lagi atau kita mengerjakan pekerjaan kita lagi atau beristirahat juga bisa tapi menurut gue senja itu memang sebagai waktu yang tepat untuk merefresh otak nah ini beberapa playlist yang udah gue siapin untuk jadi rekomendasi buat kalian ketika senja ini playlist ini bisa dinikmati dengan sambil minum kopi atau ngobrol dengan teman sejawat yang asik buat diajak ngobrol ya ya salah satunya pertama itu Krishel yang berjudul Andai Aku Bisa lagu ini cocok buat senja karena komposisi musik dan alunannya, nadanya, dan segala sesuatu yang tergantung dalam lagu ini sangat enak dinikmati untuk melegakan pikiran karena di lagu ini kita tidak perlu mikir apapun kita hanya untuk menikmati cukup menikmati dengan menutup mata menikmati segelas teh atau kopi yang hangat bisa membuat kita agak sedikit refresh dari kepenatan di hari ini lanjut ke yang kedua itu ada Tak Bertepi Dari Alunan Semesta band dari Bandung lagu ini juga asik dipadu padankan dengan seksofon lagu folk menurut gue tapi enak untuk didengarkan di sore karena salah satu komponen utama yang tadi gue bilang ada seksofon lagu ini kita tidak perlu mikir berat-berat kita cukup menikmati dengan matahari yang akan terbenam kita bisa merefreshkan otak yang ketiga ini lagu dari John Mayer dari album terbarunya yang berjudul In The Blood ini keren banget asik banget lagu ini memiliki komposisi yang hampir sama juga dengan dua lagu sebelumnya tapi lebih fresh lebih modern dan ini emang lagu yang enak dinikmati dengan teman sejauh di kalang obrol yang keempat ini lagu dari Juicy Luicy yang berjudul Terlalu Tinggi lagu ini lumayan berat sih menurut gue karena komposisinya agak rame band berupa format band tapi alunan musiknya enak untuk didengerin nadanya juga easy listening jadi menurut gue lagu ini cocok untuk menemani kita di kalasenja oke yang kelima sebenernya gue juga bikin lagu instrumental gue lumayan sering dengerin lagu gue bukan karena narsis tapi memang gue bikin lagu buat diri gue sendiri ini berjudul Thank You gue bikin lagu ini memang untuk gue dengerin sendiri bukan buat didengerin orang lain tapi buat teman-teman yang mau dengerin bukannya promo silahkan aja langsung meluncur ke Spotify cari aja Thank You by Ezra Jirepsodi lagu ini bercerita tentang pengungkapan rasa terima kasih atas apa yang terjadi di hari ini 6. ada dari Angga Chandra yang berjudul Semua Demi Kamu ini cocok banget buat kita yang sudah berjuang seharian untuk seseorang yang kita cintai atau mimpi yang kita perjuangkan lagu ini memiliki komposisi yang easy listening juga nadanya gak terlalu ribet tapi enak buat didengerin komposisinya juga mantep bisa dinikmati sambil berpikir merenung dan bahkan bisa sambil dikasih ke orang tersayang di kalah senja karena apa? lagu ini menceritakan tentang perjuangan keseharian dari seseorang yang berjuang untuk menghidupi anak istrinya menghidupi mimpinya dan ya ini salah satu yang sangat rekomen buat senja kali ini yang ketujuh ada dari Zendy Kusuma lagu instrumental lagi yang berjudul Tears of Smile ya lagu ini menurut gue punya komposisi yang unik dan lebih kayak semencam orkestra gitu ya tapi enak banget buat didengerin buat senja coba deh dicari lagunya diputar lagunya di Spotify dan di platform digital yang lain yang ke-8 ada lagu agak lama sih ini lagu lumayan lama tapi masih asik didengerin sampai sekarang yaitu berjudul Summer Paradise dari Simple Plan ini buat teman-teman yang membayangkan kondisi pantai atau kondisi liburan ini cocok banget karena dia membangun sebuah visual dalam otak kita kita sedang berlibur jadi memang musiknya asik buat didengerin buat senja dan lepas penat yang ke-9 ini lumayan baru tahun kemarin kalau tidak salah dirilisnya ini lagu dari The Rain yang berjudul Ujung Pertemuan ini lagunya asik banget menceritakan akhir dari pertemuan sepasang pria dan wanita sepasang kekasih dan lagu ini memiliki tingkat nostalgia yang tinggi buat gue sehingga enak didengarkan buat senja yang ke-10 adalah lagu Pamungkas yang sering gue puter berkali-kali di kalas senja ketika memang penat benar-benar penat seharian yaitu berjudul Fix You dari Coldplay ini menceritakan ya teman-teman juga udah tau semuanya lagu ini menceritakan tentang seseorang yang ingin perbaiki orang lain dengan caranya dan ini lagu yang sangat enak sekali aransemennya oke dan nadanya juga pas sehingga memberikan refresh ke otak yang sangat luar biasa ketika senja tiba segitu playlist dari gue saat ini mungkin nanti gue akan bikin lagi set playlist ketika kita barbekeuan atau momen-momen yang memang butuh lagu yang memang untuk menaikan mood atau menghangatkan suasana sampai jumpa lain waktu tolong di like subscribe dan komen buat teman-teman jika ada tambahan lagu bisa komen di bawah supaya kita semua disini tau dan kita disini berbagi lagu-lagu terenak untuk senja see you selamat menikmati selamat menikmati